Saudara, kurma menjadi kudapan wajib ketika bulan Ramadan tiba. Bahkan, tidak jarang beberapa resto dan hotel selalu mengeluarkan menu olahan kurma secara menarik. Seperti salah satu hotel bermintang tiga di kawasan Jalan Pandegiling, Surabaya, yang memberikan referensi menu kuliner menarik dan unik. Opor ayam lontong kurma menjadi salah satu kuliner yang berbeda dengan yang lain. Jika biasanya lontong hanya berbahan beras, namun kali ini ada yang unik, yaitu lontong berbahan beras dicampur kurma. Kurma memiliki kandungan gizi yang cukup baik untuk tubuh, maka bahan dasar kurma menjadi pilihan menu spesial kuliner Ramadan tahun ini. Proses pembuatan lontong kurma cukup mudah. 50 gram beras dicampur dengan dua putir kurma cincang yang sudah diambil bijinya, dimasukkan ke dalam daun pisang, dan direbus selama 4 hingga 5 jam. Tak lupa air rebusan lontong kurma diberi sedikit garam supaya rasa lontong ini menjadi gurih. Ervin Triana selaku chef pembuat opor ayam lontong kurma mengatakan, kandungan gizi pada nasi yang berkarbo cocok dipadukan dengan kurma karena baik untuk pencernaan. Apalagi pada bulan puasa membutuhkan energi dan vitamin yang bisa mengembalikan kestabilan tubuh. Jadi pada waktu kita buka, pasti kita akan banyak energi yang keluar, dan butuh menstabilkan tubuh kita sehingga energi dalam tubuh kembali normal. Maka dari itu, saya gunakan ide lontong kurma ini sebagai menu andalan saya di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan aktivitas kita lagi selama di bulan Ramadan. Menu pilihan lontong kurma akan lebih lengkap jika ditambahkan opor ayam kurma dengan kuah santan opor yang gurih dibadu dengan kurma yang dicincang menambah rasa lezatnya. Rasa manis dan gurih dari santan sangat nikmat di lidah, dan penikmat kuliner tidak perlu khawatir karena kandungan gula dari kurma alami dan bagus untuk tubuh. Dengan harga Rp79.000 per porsi, Anda bisa mencoba sensasi menu lezat selama Ramadan. Ditambah dengan minuman es degan bertoping manis kurma karamel, akan menambah kesegaran ketika berbuka puasa. Saudara terkait informasi tadi, kini kita akan ikuti sesi dialog aktual yang akan dibandu oleh Wisnudi Harja. Terima kasih Bella. Saudara, bisnis kuliner memang terlihat sangat menjanjikan. Lalu, apakah bisnis ini benar-benar menjadi peluang emas? Sore ini kita akan membahasnya bersama pengamat kuliner, Mbak Ika Fitri Tunjung Sari. Selamat sore, Mbak Ika. Ya, selamat sore. Mbak Ika, kita berbicara tentang bisnis kuliner. Menurut dari Mbak Ika Lihat sendiri ini, bagaimana perkembangan bisnis kuliner saat ini? Bisnis kuliner itu salah satunya bisnis kreatif ya. Bisnis kreatif yang di situ tuh ada suatu titik dan nantinya akan menjadi titik terang. Dari masing-masing usaha, berdagang usaha maupun resto maupun apapun yang berbentuk, dia berusaha untuk kuliner itu tersebut. Lalu, Mbak Ika sendiri melihatnya seperti apa? Perkembangan yang saling terhubung ini tadi? Kalau saya melihatnya itu tergantung semua dari strategi, inovasi, dan kreatifitas masing-masing pengusaha ya, pedagang usaha tersebut untuk menciptakan suatu kuliner yang menarik dan unik untuk bisa dinikmati oleh pecinta kuliner. Kalau kita berbicara tentang strategi dan inovasi, sebenarnya tren makanan saat ini tuh seperti apa? Apakah sama dengan tren baju gitu menurut Mbak? Tren makanan saat ini tuh berkembang ya, sesuai dengan, ya sama dengan modernisasi untuk baju, seperti itu. Dan di tren kuliner saat ini tuh ada juga yang perpaduan antara tren kuliner modern dengan tradisional, dia dicampur, menjadikan suatu tren kuliner yang baru ini disajikan seperti itu juga bisa. Kemudian ada juga yang di inovasi misalnya, tradisional di inovasi dan dibungkus secara kreatif, menjadikan tradisional ini berkembang lagi. Seperti itu. Kita berbicara tentang bisnis kuliner tradisional, ini kan banyak yang memang kita sering melihat, kalau kita jalan-jalan ke pusat perbelanjaan atau pusat kuliner itu ada makanan-makanan yang kuliner tradisional, tapi di inovasikan menjadi modern ya, seperti itu. Kalau Mbak Ika sendiri, peluang bisnis ini seperti apa? Baik sih, jadi kalau pengusaha kuliner atau pedagang usaha itu memang kita membutuhkan beberapa inovasi atau kreatifitas yang dibungkus secara menarik, yang unik. Contohnya dengan tradisional dibentuk menjadi modern, agar masyarakat ini kembali mengenal lagi. Oh, ini masakan tradisional yang dibentuk lagi, jadi unik seperti itu. Kalau kita berbicara bisnis kuliner ya saat ini, kalau Mbak Ika sendiri melihatnya yang menjanjikan, terlihat menjanjikan untuk sekarang ini apa? Kalau ya itu tadi, kembali ke masakan yang tradisional diolah menjadi modern. Karena beberapa kuliner modern itu kian lama, kian terbilang orang fast food. Nah, itu enggak baikan untuk kesehatan. Jadi gimana caranya kita membentuk sebuah masakan tradisional tersebut, atau kuliner tradisional itu, diinovasi lagi dan dibuat kemasan secara unik untuk bisa dipandang lagi oleh masyarakat. Itu sih yang paling penting ya, mungkin ya bisa dikenal lagi oleh masyarakat. Lalu terkait kuliner tradisional yang saat ini banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang mulai meninggalkan itu. Jadi menurut Mbak gimana, solusi atau apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengenalkan itu sendiri? Solusinya itu untuk pedagang usahanya ya, yang harus mengenalkan masakan kuliner tradisional itu dibungkus secara menarik, menjadi pusat perhatian pecinta kuliner untuk bisa mengenal beberapa anak muda mungkin yang belum pernah mengenal masakan tradisional tersebut, bisa jadi mengenal lagi. Ini masakan tradisional yang memang belum terinovasi mungkin, dan ada juga yang sudah terinovasi dengan beberapa pedagang usaha. Masih berbicara tentang bisnis kuliner ya Mbak Ika ya. Kita lihat bahwa bisnis kuliner itu sangat banyak macamnya, bahkan ada juga kita lihat seperti, mungkin kita ambil contoh pedagang bakso gitu ya. Pedagang bakso ada yang bakso A dengan bakso B itu sama aja, tapi yang satu sudah laris duluan, si B ini kayak menjadi pesaing gitu. Bagaimana Mbak Ika melihat dalam bisnis kuliner ini sendiri seperti apa? Ya, biasanya memang beberapa bisnis kuliner itu mempunyai menu dan bahan baku yang sama ya. Bahan baku yang sama sih, pedagang A dan pedagang B. Tapi bagaimana kita menstrategi untuk beberapa pecinta kuliner ini bisa senang. Misalnya ada juga bakso yang diinovasi dengan bakso jamur, ada juga bakso yang diinovasi dengan bakso keju, campur. Inovasi inilah yang orang kuliner itu jadi tertarik. Ini sih, ingin cobain bakso keju itu seperti apa rasanya. Keju kok dipakaiin bakso, kayak gitu. Kreativitas ya yang? Kreativitas inovasi dari pedagangnya ini dan juga harus promosi yang paling penting. Nanti promosi itu, kalau misalnya memang orang pecinta kuliner itu antara kreativitas pedagangnya sama mencoba untuk hal baru ya. Yang penting enak, orang pasti laris untuk mengikut. Lalu kita sekarang melihat bisnis kuliner sekarang itu ada juga bisnis oleh-oleh. Oleh-oleh yang sekarang mungkin lagi hits ya, tidak hanya di Surabaya tapi banyak di kota-kota lain di Indonesia. Ini bisnis kuliner yang oleh-oleh baru, yang inovatif karena yang bikin adalah seorang artis gitu loh. Bagaimana Mbak Ika melihat bisnis kuliner seperti ini? Jadi kalau misalnya seorang artis mungkin sudah berhasil di segi promosi. Dia sudah berhasil di segi promosi kemudian dikemas secara menarik dan unik dengan beberapa inovasi kembali ke inovasi dan kreativitas si artis tersebut ya. Sudah dapat beberapa media untuk promosi kemudian kulinernya juga menarik otomatis. Jadi pecinta kuliner ini pun banyak yang ngerubungi. Tapi kalau kita lihat bahwa bisnis kuliner sendiri itu kan rata-rata booming ya. Karena dulu pernah ada booming makanan pedas, booming makanan yang unik-unik apa gitu. Menurut Mbak Ika sendiri bagaimana mensiasati bahwa bisnis kuliner ini tidak hanya booming sesaat gitu? Yang perlu disiasati adalah beberapa inovasi yang harus terus berkembang. Jadi turkan nih booming dengan produk A, produk dengan rasa A, kita juga harus mengeluarkan produk dengan rasa B, yang orang itu menjadi tertarik lagi. Produk dengan rasa C, rasanya itu yang harus memang berbeda-beda ya. Nggak hanya kita meluncurkan dengan rasa misalnya pisang aja, orang cenderung bosen dengan rasa itu aja. Kemudian kita meluncurkan baru dengan rasa pandan, dengan rasa-rasa yang lainnya yang mungkin booming, sekarang red velvet. Sekarang ya lagi booming memang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat gitu, antara kita tadi sudah membicarakan tentang kuliner tradisional ya. Dengan yang sekarang lagi booming adalah rasa-rasa yang mungkin lebih rasa-rasa kebarat-baratan ya. Ada red velvet, coko apa ya. Tapi kalau Mbak Ika sendiri melihat bahwa kuliner tradisional kalau dicampur-campur dengan kebarat-baratan itu nanti merusak tradisi enggak? Kalau merusak tradisi itu enggak juga sih. Karena kan memang kita berkembang sesuai dengan modernnya jaman ya. Sesuai dengan perkembangan jaman kita juga harus berkembang. Ini ditambahkan dengan ini baik juga untuk pengusaha kuliner ya itu kan. Jadi semakin banyak pecinta kuliner, semakin mengemari kuliner tersebut untuk pedagang juga baik. Lalu ini Mbak Ika, mungkin ada enggak tips-tips untuk para pemirsa yang ingin memulai bisnis kuliner? Nah tips-tips untuk para pemirsa yang memulai bisnis kuliner itu jadi sebuah bisnis kreatif yang memang harus memiliki suatu titik ya. Yang harus memang dimiliki oleh masing-masing pengusaha kuliner dan titik itu akan menjadi titik terang. Beberapa strategi juga harus diluncurkan, beberapa kreatifitas dan inovasi yang harus diluncurkan untuk menjajari persaingan-persaingan bisnis kuliner yang ada. Itu aja. Baik, jadi pentingnya kita berinovasi, pentingnya kita kreatif dalam berbisnis kuliner ini. Apalagi untuk memulai bisnis kuliner. Apalagi sebentar lagi Ramadan ya. Ramadan pasti akan semakin orang untuk cari-cari tajil ya. Baik, terima kasih Mbak Ika Fitri Tunjung Sari, pemerhati kuliner atas kedatangannya di Studio 3 TVRI Jawa Timur. Dan saudara, tetaplah di Jawa Timur dalam berita. Informasi aktual lainnya akan kami hadirkan selepas pesan-pesan berikut ini.